Halo sahabat topik news Selamat datang kembali di channel topik seperti yang kita tahu Laut Cina Selatan beberapa tahun terakhir menjadi sengketa banyak negara ASEAN dan Cina Amerika Serikat yang memiliki banyak sekutu di ASEAN tentu tidak tinggal diam baru-baru ini salah satu kapal perusahaan berpeluru pendali USS Russell milik Amerika Serikat baru saja menyelesaikan operasi kebebasan navigasi Freedom of Navigation di Laut Cina Selatan melalui Kepulauan Spartly pada Rabu 17 Februari 2021 China Vietnam Taiwan Malaysia Brunei dan Filipina mengklaim semua atau sebagian kedaulatan Kepulauan khususnya Cina Vietnam dan Taiwan menuntut mereka yang melewati celur tersebut untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya Namun armada ketujuh AS menegaskan bahwa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya langgar hukum internasional Sesuai dengan konvensi hukum laut 1982 yang mengizinkan kapal dari negara bagian manapun untuk melintas secara damai melalui laut teritorial Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir laut Cina Selatan Ujar Armada Ketujuh AS dalam rilis berita yang dilansir dari Navy Time Dengan terlibat dalam perjalanan yang tidak salah tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya atau meminta izin dari salah satu penggugat AS menentang pembatasan yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh Cina China, Taiwan, dan Vietnam Amerika Serikat menunjukkan bahwa perjalanan yang tidak bersalah mungkin tidak tunduk pada pembatasan tersebut Kegiatan Vanoff USS Russell dilakukan seminggu setelah kapal induk Theodore Roosevelt dan Nimitz menyelesaikan operasi kapal induk ganda di laut Cina Selatan Kegiatan tersebut merupakan operasi maskapai ganda pertama Amerika Serikat di wilayah tersebut sejak Juli 2020 Angkatan Laut Amerika Serikat mengklaim bahwa latihan ini berusaha untuk meningkatkan kesiapan dan meyakinkan mitra dan sekutu di wilayah tersebut Laksamana muda Duong Parisimo, komandan Roosevelt Carrier Strike Group mengatakan dalam rilis berita angkatan laut bahwa operasi tersebut untuk menjaga perdamaian melalui operasi seperti ini kami memastikan bahwa kami mahir secara taktis untuk menghadapi tantangan menjaga perdamaian dan kami dapat terus menunjukkan kepada mitra dan sekutu kami di kawasan bahwa kami berkomitmen untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka Selain itu, kapal perusak berpeluru pendali John S. MC Chain juga sempat menuju lokasi tersebut melalui Selat Taiwan pada 4 Februari yang lalu Jadi, bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Tuliskan jawaban Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!